Intro Anda masih menyaksikan Big Stories of the Week Seperti janji saya sebelumnya Kali ini kita akan membahas atau membedah lebih lanjut Mengenai dampak dari guncangan yang akhir-akhir ini terjadi di Amerika Serikat Terhadap sistem perbankan di Indonesia Perbankan Indonesia akan semakin kuat atau justru rentan ya Penasaran kan? Simak informasi selanjutnya Menyusul kabar kolapsnya Silicon Valley Bank dan dua bank lainnya di Amerika Serikat memang menjadi tanda tanya Akankah sistem perbankan kita juga bisa terguncang? Namun kabar baiknya, stres tes yang dilakukan Bank Indonesia justru menunjukkan perbankan RI masih baik-baik saja Ditinjau dari aspek manajemen likuiditas dan juga permodalan Perbankan RI tak akan terkena dampak sistem yang signifikan Sehingga secara keseluruhan, asesmen stres tes kami menyimpulkan Bahwa kondisi perbankan Indonesia itu berdaya tahan terhadap dampak ini Terhadap dampak ini dan terus terang kita terus melakukan pemantauan seperti itu Hasil simulasi stres kita itu adalah menimbulkan itu Stabilitas sistem keuangan Indonesia adalah berdaya tahan dalam menghadapi kejulat global ini termasuk dampak dari tiga bank tadi Senada dengan BI, secara tegas otoritas jasa keuangan juga mengingatkan karakteristik perbankan RI berbeda dengan perbankan asal Amerika Serikat Perbankan kita tak memiliki rekam jejak penyaluran kredit ataupun portofolio investasi langsung di perusahaan rintisan atau startup Selain itu, perbankan di tanah air juga tak memiliki portofolio di aset kripto Karena itu, OJK cukup yakin bahwa perbankan tanah air masih cukup solid meski situasi di Amerika Serikat tengah terguncang Apalagi, jika diperhatikan perbankan kita tak ada yang memiliki koneksi bisnis dengan Silicon Valley Bank Yang kini menjadi pasien Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC Jika ditinjau lebih mendalam, situasi saat ini memang berbeda jauh dengan krisis keuangan pada 1998 lalu Mengapa demikian? Pertama, kabar baiknya postur pencadangan resiko kredit perbankan kita sudah tinggi Hal ini ditunjang oleh permodalan perbankan RI masih sangat tebal Perihal permodalan pun sebetulnya menjadi suatu keberkahan juga bagi Indonesia Karena dalam beberapa tahun terakhir, OJK sudah mewajibkan perbankan kita mengerek modal inti minimumnya menjadi 3 triliun rupiah Walau memang masih ada bank yang tengah memproses penambahan permodalannya Atau masih bersiap-siap untuk bergabung ke dalam kelompok usaha bank Tapi satu yang pasti, soal modal sudah tak menjadi isu lagi Berbicara keunggulan perbankan RI pun perlu diingat, kalau postur likuiditas di perbankan RI masih sangat melimpah Terlepas aktivitas intermediasi yang dijalankan perbankan juga sudah kembali ngegas belakangan ini Selanjutnya, apakah bekal perbankan kita cuma sampai di sini saja? Jawabannya enggak Jangan lupa, sejak tahun 2005 lalu Indonesia sudah memiliki lembaga penjamin simpanan atau LPS Di mana LPS bertindak sebagai penjamin dana-dana nasabah di perbankan RI Dan juga akan siap membantu penanganan bank-bank yang bermasalah di kemudian hari Tentunya keberadaan LPS ini juga menjadi tonggak sejarah penting dari sistem perbankan RI Mengingat saat banyak bank yang bertumbangan atau terpaksa dilikuidasi oleh pemerintah pada krisis keuangan pada 1998 Saat itu, kita belum memiliki lembaga penjamin simpanan Selain itu, belajar dari pengalaman pahit sebelumnya Indonesia juga sudah memiliki protokol manajemen krisis Protokol manajemen krisis juga turut diperkuat dengan pengesahan rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK Secara aktif, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang meliputi LPS, Bank Indonesia, OJK dan juga Menteri Keuangan Indonesia Terus memantau situasi terkini dari sistem keuangan dan perbankan kita Serta meninjau dampak-dampak yang bisa ditimbulkan oleh situasi global yang tengah tak menentu Kepada publik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Sistem perbankan Indonesia masih aman Namun ia berharap Amerika Serikat bisa segera menangani persoalan bank yang gagal Karena fenomena kebangkurutan tersebut beresiko memicu krisis ketidakpercayaan nasabah kepada perbankan Kepada perbankan di dalam negeri, Sri Mulyani pun mengingatkan bahwa apa yang terjadi di Silicon Valley Bank bisa menjadi pelajaran yang sangat penting Karena ukuran SVB yang tak cukup besar nyatanya masih bisa mendatakan persepsi yang sistemik bagi perbankan di Amerika Serikat Yang seperti terjadi dalam weekend terakhir ini penutupan Silicon Valley Bank yang relatif kecil bank regional dengan aset hanya 200 bilion untuk ukuran Amerika itu sangat kecil Telah menimbulkan guncangan yang signifikan dari sisi kepercayaan deposan di Amerika Serikat Oleh karena itu kemudian pemerintah Amerika yang tadinya tidak melakukan bailout kemudian memutuskan melakukan bailout Menjamin seluruh deposito dari SVB Ini tentu adalah suatu pelajaran yang perlu untuk kita lihat Bahwa bank yang kecil di dalam posisi tertentu bisa menimbulkan persepsi sistemik Berbicara mengenai bank tentunya juga berbicara terkait bisnis kepercayaan Tanpa kepercayaan perbankan tidak akan bisa menghimpun dana masyarakat Apalagi memiliki dana untuk keperluan ekspansi Jadi meski pihak regulator dan pemerintah berulang kali menegaskan Kondisi perbankan RI masih baik-baik saja Harapannya perbankan kita jangan sampai takabur Lupa untuk menjaga mitigasi resiko dan lupa menjaga pengelolaan bisnis dengan prudent Karena seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada pertemuan tahunan IMF World Bank di Bali pada 2018 lalu Winter is coming Di tengah situasi global yang tak menentu efek dari pandemi Perang yang berlanjut, inflasi yang masih terus harus dijinakan Serta ditambah pengetatan kebijakan moneter bank sentral yang terjadi secara massal Dan kini ditambah kebangkrutan sejumlah bank Amerika Serikat Tentunya segalanya menjadi tak mudah bagi perekonomian dan perbankan Jika saat ini perbankan kita aman dari guncangan kebangkrutan SBB di Amerika Tetap ingat, jangan lengah Satu yang pasti, krisis di dunia akan selalu mencoba hadir dengan bentuk yang berbeda-beda rupa Tapi, seberapa jauhkah kita siap? Seberapa kuatkah perekonomian dan perbankan kita bisa bertahan? Tentunya hal tersebut bisa dijawab dengan perbaikan dari manajemen bisnis dan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan Akhir dari Big Stories of the Week, saya Serlena Salsabila dan Juru Kamera Ari Budi Pamit undur diri Terus saksikan siaran kami, CNBC Indonesia, Beyond Business Terus saksikan siaran kami, CNBC Indonesia,